Halo semuanya, balik lagi dengan gue David dari Delizy Monday dan kali ini gue ngebawain konten list bertemakan game single player terbaik. Ya memang kalau ngomongin game single player ya pastinya pilihannya baik banget dan setiap dari kita pastinya punya preferensi masing-masing dalam mengkategorikan banyak-banyak game single player terbaik di dalam kelasnya. Dan gue berharap kalian bisa tulis di kolom komentar untuk preferensi kalian ya dengan game bertipe single player. Nah di video kali ini memang bersifat lebih subjektif dan lebih mengarah ke game-game yang membuat gue pribadi bisa bertahan berlama-lama di dalam gamenya, gak bosen ngikutin progres karakternya dan story-nya dari awal hingga akhirnya dan pastinya punya cerita yang begitu deep dan mengenang sampai sekarang. Dan inilah 7 game single player terbaik per satu edisi gue dan let's begin the TLM list guys. Yang pertama yaitu Sleeping Dogs. Mungkin bisa dikatakan beberapa dari kalian bahkan seluruh player PC maupun PS3 udah bener-bener kenal lah sama ini game. Apalagi yang sempat nontonin gue live di beberapa kesempatan waktu lalu juga pasti udah tau lah game satu ini tuh seperti apa. Sleeping Dogs dari segi cerita bisa ngebawa gue itu inget di masa-masa game jaman PS1 yaitu Rise to Honor. Mengingatkan gue juga dengan jajaran film triad di tahun 90-an yaitu Young and Dangerous dan di film triad di tahun 2012. Bisa dirasakan juga jika kalian pemain GTA ya kalian akan mempunyai rasa yang cukup familiar dimana dari segi gameplay-nya hampir sama dari video rom-nya, dari dunia yang luas kustomisasinya ya mirip banget lah sama GTA. Salah satu warna yang beda dari game ini yaitu story-nya yang lebih mencikitakan gangster Hong Kong atau triad. Mencikitakan kita sebagai karakter utama Wei Shen yang berstatus sebagai polisi dan menyamar menjadi gangster Hong Kong. Menurut gue, story yang ada di Sleeping Dogs adalah poin yang sangat penting dalam gamenya dari feel yang menjadikan kita itu sebagai player serasa menjadi superheroes yang gak punya kekuatan super tapi punya kemampuan intelektual dan kemampuan berantem kung fu yang jago banget lah. Story yang dihadirkan menurut gue cukup kental dengan tema ke Hong Kong-Hongkongan ditambah dengan voice actor yang diisi dengan jajaran aktor dan aktris papanata seperti Will Yun Lee, Lucy Liu, Emma Stone, Edison Chen dan masih banyak lagi. Mekanisme berantem yang dihadirkan udah cukup interaktif lalu mempunyai berbagai playstyle juga bahkan jika dilihat lebih dalam gerakan pukulan atau kungfunya itu mengingatkan kita itu dari berbagai aktor Cina yang cukup terkenal seperti Jet Li, Donnie Yen, hingga Bruce Lee. Ya secara keseluruhan kalian yang menyukai film gangster kalian akan sangat relate lah dan suka dengan game satu ini. Bagi kalian yang pengen mainin di masa sekarang ya menurut gue masih bisa dimana dengan Definitive Edition dari Sleeping Dogs yang muncul di tahun 2014 pastinya mempunyai grafis yang sudah bagus di mata kalian. FF9 adalah salah satu game yang mengenang di masa kecil gue ketika gue main ini di game dimana mungkin beberapa dari kalian tau juga nama karakter di game ini seperti si Den, Garnet, Vivi, Stainer, Kokobo atau bahkan nama tempat dari game ini juga sangat familiar ya bagi kalian seperti Alexandria, Burmesian, Limbum, dan masih banyak lagi. Memang banyak dari kalian yang akan cukup memperdebatkan ya Final Fantasy 1 ini dikarenakan jajaran game Final Fantasy dengan cerita yang benar-benar cakep di pada masa itu ya cukup banyak seperti ada Final Fantasy X, Final Fantasy VIII, Final Fantasy VII. Game Final Fantasy IX mempunyai genre action RPG yang setiap karakternya bahkan latar tempat mempunyai story yang cukup deep menurut gue pribadi ya. Inti storynya sebenarnya sama dengan Final Fantasy yang pada umumnya ya dimana kita menjalankan story lalu merekrut beberapa kru yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda pastinya. Mungkin beberapa dari kalian yang sempat mainin indie game di jaman SMP-SMA gitu ya kalian akan cukup rilis sih dikarenakan setiap karakter di FF9 ini sebenarnya itu ingin mencari jati diri mereka dan latar belakang mereka masing-masing. Agak terkesan klise dari storynya tetapi bisa dibilang di end of story-nya ya FF9 bisa menjadi salah satu game single player yang mempunyai sad and happy ending di saat yang bersamaan. Ada moral value juga yang bisa kita ambil juga dan semua itu disajikan dengan action RPG turn-based yang cukup klasik dan membuat game ini tuh menjadi salah satu game yang selalu pengen gue ulangi terus-menerus. Kingdom Hearts 2 menjadi salah satu game single player terbaik menurut gue pribadi dimana dari segi cerita yang sangatlah kompleks bahkan sampai di seri KH ke-3 pun game ini tuh menjadi salah satu game yang dinantikan oleh fanboy-nya dan bahkan belum selesai juga story-nya. Bisa dijabarkan juga secara ringkas kemiripan yang ada di cerita ini tuh mirip dengan sinetron tersanjung lah jadi tersanjung 1-6 itu mirip sama ini dimana ribet banget, agak muter-muter tapi penggemarnya ya tetap ngikutin aja dan jatuh cinta bahkan dengan setiap elemen dan karakternya. Ini yang gue maksud karakter jahat maupun karakter baiknya ya. Cerita yang dibawakan oleh KH2 ini sebenarnya lebih mengarah mencari latar belakang juga dan jadi diri Roksas yang hilang. Dari itu dari cerita awalnya ya seiring berjadanya waktu ya Roksas pun mendapatkan gambaran atau penampakan beberapa sosok misterius yang ternyata menjadi petunjuk untuk jadi dirinya yang sebenarnya. Meskipun mempunyai story yang cukup ribet dan bahkan di KH2 ini orang memainkannya dengan cukup ngeblank ya dengan detail story setiap karakter yang tanda tanya tetapi player akan cukup mengerti beberapa hal detail yang disampaikan dan bahkan gue pribadi yang awalnya mainin seris KH2 juga kepo dengan prequel story dari game satu ini dan bikin ngegali sendiri gitu. Terkesan story yang diharikan itu jadiin kita tuh gak perlu disuapin terus soal cerita yang dibuat oleh developernya. Ngebuat kita tuh sebagai player pengen muter-muter rotang gali informasi lebih lagi sampai-sampai ya kita tuh mempunyai spekulasi atau bahkan konspirasi dari cerita dari KH series ini. Game ini juga menyajikan gameplay yang fun banget, playful banget, mekanisme pertarungan hack and slash yang menurut gue cukup seru dan serasa diancol gitu ya. Ditambah lagi banyak sakit karakter dari Final Fantasy Disney yang bikin setiap babak ceritanya itu bervariasi. Dan dari sinilah ya gue bisa ngambil keputusan bahwa KH2 menjadi salah satu game single player terbaik dan wajib kalian mainin. Yang selanjutnya adalah HGU. HGU ya ngomongnya gimana ya? Ya HGU aja ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang pernah mainin ini game dan juga beberapa dari kalian mungkin gak juga mainin ini game. Dikarenakan ya game satu ini itu menurut gue pribadi cukup nis ya. Tapi mempunyai alur cerita yang cukup unik dan pastinya bersiris. Menurut gue pribadi pada dasarnya cerita ini itu bisa dimulai menjadi cikal bakal dari series anime yaitu Sword Art Online atau SHO yang kalian tau. Dan dimulai dari nama Hack Road. Dimana kalian sebagai player itu tetap merangkap di dalam sebuah game dan tidak bisa kembali ke real world. Dari sini kalian akan memainkan peran utama yaitu Haseo yang cerita awalnya dirinya itu ya lemah gitu ya. Terus orangnya grinding dan jadi kuat. Dan tiba-tiba kehilang kekuatannya. Poin yang gue dapet ya lebih mengarah ingin mengembalikan kekuatannya dan membalaskan dendamnya kepada musuh yang menghilangkan kekuatannya atau mengalahkan dia gitu. Mungkin di era sekarang cerita yang dibawakan HG itu cukup terbilang biasa aja. Tetapi pada zamannya game ini rilis bisa dibilang cerita yang dibawakan serta gameplaynya itu udah cukup revolusioner lah. Dari segi open board gameplaynya yang bebasin kita itu gak sekedar pake satu senjata aja. Serta alur cerita yang enak turun dan terbilang ya slow pace juga lah. Cerita dari game ini yang gue mainin juga sebenernya cukup panjang. Yang totalnya ada tiga titles dari game ini yaitu yang pertama yaitu Rebirth, Reminisce, dan volume 3 itu ada Redemption. Dan sekarang sudah dirangkum jadi satu kesatuan ya dalam game. Dengan perbaruan graphics juga. Dengan graphics fidelity yang jauh lebih bagus di HGU Last Record. Setau gue ya namanya gitu. Selain itu juga mengapa gue ngambil HGU sebagai salah satu game yang harus kalian coba. Dikarenakan ya kita gak sekedar nikmatin story dan mainin gamenya aja. Tapi ya kita juga sambil belajar tentang apa itu Artificial Intelligence. Kita sebagai player juga belajar tentang seputar AIDA. Bukan teknik marketing, awareness, interest, desire, dan action ya. Tapi Artificial Intelligence Data Analysis. Kalau ingat lagi game ini sebenernya bisa dibilang gue cukup tua ya. Dimana Legend of Legaya sendiri rilis di tahun 1998. Bergender action RPG turn-based game ini juga cukup berperan besar mengisi liburan sekolah gue dan menjadi game single player pertama bergender turn-based RPG yang gue mainkan. Game ini menceritakan dunia bernama Legaya yang terkena musibah kabut jahat. Dan tujuan kita adalah untuk menghilangkan kabut tersebut dan menghidupkan Pongenesis dengan kekuatan Raceru. Game ini sebenernya dari cerita sih ya gue bisa bilang ya biasa aja sih. Lebih ngomongin kita sebagai fan mempunyai kekuatan dikarenakan ya kita itu adalah manusia pilihan dan diharuskan untuk menyelamatkan seluruh dunia dari Legaya sendiri. Nah yang paling unik di game ini sebenernya lebih kepada gameplaynya dan mekanisme pertarungan. Menurut gue itu ya udah bener-bener unik lah. Dimana turn-based yang dihadirkan itu disematkan command system untuk membuat sebuah kombo pukulan yang berbeda-beda. Ditambah hitbox musuh itu dibagi menjadi 3 bagian yaitu top, mid, low. Ya kayak Tekken gitu ya. Jadinya kita sebagai player harus menyesuaikan kombo yang akan dilontarkan dengan karakteristik musuh. Kalau musuhnya terbang ya gak bisa lu tendang pake kaki di bagian bawah gitu kan. Dan dari UI dan pemilihan attack, skill maupun lari gitu ya. Gue suka banget dikarenakan semua pake command atas, bawah, kiri maupun kanan. Sama banget dengan pemilihan kombo command dalam mekanisme pertarungannya. Dan menurut gue pribadi memang mekanisme pertarungannya cukup unik pada masa itu. Ditambah lagi setiap karakter dari game ini juga mempunyai karakteristik yang berbeda-beda serta latar belakang yang berbeda-beda dari fan, noah, dan gala. Dan pastinya mempunyai latar belakang yang cukup menarik untuk kita simak dari awal hingga akhirnya. Mungkin sebagian besar dari kalian akan setuju dengan pilihan gue satu ini. Gelasovas yang pertama menjadi salah satu game single player terbaik dari segi story pastinya. Kita bisa melihat banyak sudut pandang dari storynya. Kita bisa melihat juga karakter development yang begitu sempurna. Terlihat dari Joel yang dari awalnya cuek dan merasa Ellie adalah seorang yang menjadi beban ya untuk hidupnya. Dan berubah menjadi Joel yang benar-benar care dengan Ellie. Dan menganggap Ellie itu kayak seperti anak sendiri gitu ya. Meskipun ya gak ada hubungan darah diantara mereka. Masalah sosial bisa kita lihat juga dimana masa apokalips menjadikan manusia itu gak peduli dengan sekitarnya. Masyarakat menjadi berubah dalam cara berpikir dan tidak adanya lagi moral kebaikan. Selain itu juga game ini mempunyai dunia yang luas banget. Immersif dengan environment yang diadirkan, apokalipsnya itu dapet banget lah. Sound design yang bagus dan menjadikan setiap babak itu menjadi menantang. Pasal notes jurnal yang diadirkan serasa kita tuh attached banget dengan permasalahan yang terjadi di dunianya. Mekanisme berantem yang gue pribadi adalah casual player. Itu bisa beradaptasi ya dengan cepat. Gak ribet dan pastinya bikin storynya itu tambah immersif. Pastinya ini game menjadi pilihan gue juga dikarenakan di jaman PS3. Game The Last of Us yang pertama adalah salah satu game yang bisa nge-push performance dari PS3 ke titik maksimalnya. Ya The Last of Us 2 sih juga nge-push PS4 ya ke titik maksimalnya. Silis terakhir ini pastinya udah tau lah ya, yaitu God of War. Menjadi game of the year 2018 dan gak bisa dipungkir lagi dari segi cerita yang cakep banget menjadikan God of War 1 ini tuh sangatlah berbeda dengan seris God of War lainnya. Dikarenakan ya udah gak ngambil lagi cerita dari Greek mythology atau DW Yunani gitu ya. Tapi God of War sekarang udah mengambil metodologi Nordic atau Skandinavia. Tempatnya para petarung hebat bisa dibilang. Pastinya lebih fresh lagi dari segi monster, dunia musuh-musuh ikoniknya juga ada dan beberapa puzzle yang diadikan juga. Eksplorasi yang diadikan tidak lagi terketahkan oleh main mission serta side mission yang gue pribadi menilai cukup unik dalam setiap penyelesaiannya. Mekanisme bertarung yang diadikan juga jauh lebih taktis, gak terkesan cuma hack and stress aja. Tapi kita harus lebih mengamati pergerakan setiap musuh dan mempertimbangkan saat yang tepat dari bertahan hingga menyerang musuh. Dan juga kita bisa melihat lagi sosok Kratos yang sudah menua, gak lagi sempurna lagi seperti dahulu. Hadirnya sosok Arterius yang menjadikan alur story GUW itu menjadi salah satu game yang berbeda. Dan terkesan lebih memberikan kita sebagai player yaitu emosi yang naik turun juga. Kita bisa melihat juga hubungan Kratos dan Arterius yang juga karakter development itu dibangun dari sosok boy oleh Kratos. Ya bener-bener cakep dan ngena banget gitu. Dari situlah gue menjadikan GUW menjadi salah satu game single player terbaik di part 1 ini juga. So itu aja dari gue untuk segmen list kali ini yang berjudul game single player terbaik part 1. versi gue ya mungkin ada juga ya. Ntar versinya si Aldo, versinya Sony, Yong, William atau anak-anak lainnya. Mungkin aja beberapa dari kalian yang punya versi game single player terbaik juga bisa drop di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe pastinya jika video ini mengingatkan kalian kepada game-game yang pernah kalian mainkan. Jaman kalian bocah gitu ya. Jangan lupa juga follow Instagram kita di atdelizimade. Dan Instagram pribadi gue di atdavid__plumi. Dan website resmi kami di www.glazy.media Sekian dari gue dan sampai jumpa di list berikutnya. Bye-bye guys. Sub indo by broth3rmax